Witan Suleiman mulai menunjukkan kemampuan apik dalam membela A.S. Trensin di Slovakia dengan torehan gol dan asis. Pemain timnas Indonesia itu tampil sejak menit pertama ketika A.S. Trensin bertemu dengan Slovan Lohovek di piala Slovakia. Kemenangan 14-0 diraih mantan juara Liga Slovakia itu atas Lohovek yang beda level kompetisi. Witan menjadi proses serangan bagi Trensin. Dia yang menjadi pemain dengan tusukannya untuk mengocar kacirkan pertahanan lawan. Witan selalu lolos dalam penjagaan lawan. Tak ada yang bisa menghentikan Witan ketika one by one. Kemampuan spesial Witan juga kerap diperlihatkan di laga ini. Dia secara keseluruhan membuat Trensin optimis akan kemenangan besarnya di laga ini. Dalam pertandingan tersebut, Witan mencetak dua gol dan satu asis. Catatan tersebut tercipta hanya dalam 32 menit awal pertandingan. Dalam durasi pertandingan itu, A.S. Trensin sudah unggul 5-0. Witan memberikan asis pada gol pertama yang dicetak ke Ras Rahim Ibrahim. Denetrasi Witan di sisi kiri pertahanan Lohovek diakhiri umpan matang ke arah Ibrahim. Keeper Lohovek, Martin Grezo, sudah lebih dulu maju menutup pergerakan Witan sehingga Ibrahim hanya berhadapan dengan gawang yang kosong ketika meneruskan umpan Witan. Witan lalu mencatatkan namanya di papan skot pada gol kedua Trensin. Witan dengan jeli melihat posisi Grezo yang jauh meninggalkan gawang. Witan memutuskan melepaskan tendangan lambung yang membuat bola mulus masuk ke dalam gawang. Witan bermain hingga menit ke-76 sebelum ditarik keluar. A.S. Trensin sudah unggul 12-0 dan menambah dua gol lagi ketika Witan berada di bangku cadangan. Jadi, menurut kalian, apakah Witan tak terhentikan di laga ini, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih.